Michel Francois Platini yang lahir tanggal 21 Juni tahun 1955 adalah seorang administrator sepak bola Perancis dan mantan pemain dan manajer. Dianggap sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa, Platini memenangkan Ballon d'Or tiga kali berturut-turut pada tahun 1983, 1984 dan 1985, dan berada di urutan ketujuh dalam pemungutan suara pemain terbaik FIFA abad ini. Sebagai pengakuan atas prestasinya ia dinobatkan sebagai Chevalier of the Legion d'Honor pada tahun 1985 dan menjadi oficier pada tahun 1998. Sebagai Presiden UEFA pada tahun 2015 ia dilarang terlibat dalam sepak bola di bawah organisasi FIFA karena pelanggaran etika, larangan itu akan berlangsung hingga 2023. Selama karirnya Platini bermain untuk Klub Nancy, Saint-Etienne dan Juventus. Dia dijuluki Leroy karena kemampuan dan kepemimpinannya, dia adalah pencetak gol yang produktif. Ia memenangkan penghargaan Capo Kennenir seri A tiga kali berturut-turut antara 1983 dan 1985, dan merupakan pencetak gol terbanyak dari kemenangan Juventus pada kampanye Piala Eropa 1984 dan 1985. Platini adalah pemain kunci tim nasional Perancis yang memenangkan kejuaraan Eropa 1984, sebuah turnamen di mana dia menjadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik, dan mencapai semifinal Piala Dunia 1982 dan 1986. Bersama gelandang Alain Giresse, Luis Fernandes dan Jean Tigana, ia membentuk kare magik tim Perancis pada 1980-an. Platini adalah pencetak gol terbanyak negaranya hingga tahun 2007 dan memegang rekor gol terbanyak yang dicetak di kejuaraan Eropa hingga dilampaui oleh Cristiano Ronaldo pada tahun 2021, meski hanya tampil di edisi kemenangan tahun 1984. Platini dengan cepat membuat kesan besar di klub barunya, mencetak hat-trick dalam pertandingan tim cadangan melawan Wittelsheim. Penampilan luar biasa lainnya membuatnya bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Nancy, pengenalannya ke skuad tim utama tidak menguntungkan. Di bangku cadangan untuk pertandingan melawan Valenciennes Platini diludahi dan dipukul oleh berbagai benda yang dilempar dari penonton saat terjadi perkelahian di tribun. Bermain untuk cadangan beberapa hari kemudian tantangan berat dari lawan membuat Platini mengalami cedera pergelangan kaki yang parah. Musimnya akan berakhir dengan nada yang lebih positif dan dia akan melakukan debut Liga melawan Nimes pada tanggal 3 Mei tahun 1973. Pada Maret tahun 1974, ia mengalami kemunduran saat mengalami patah tulang ganda di lengan kirinya dalam pertandingan di OG Chenis. Akibatnya Platini melewatkan sisa musim, tidak dapat membantu Nancy dalam upaya yang gagal untuk menghindari degradasi dari Ligue 1. Musim berikutnya Nancy memenangkan promosi kembali ke divisi pertama Perancis dengan mudah. Platini menjadi pemain terpenting tim, mencetak 17 gol, beberapa di antaranya dicetak dari tendangan bebas yang menjadi spesialisasi Platini. Saint-Etienne juara Liga Perancis saat itu tersingkir dari Piala Perancis dengan dua gol dari tendangan bebas Platini. Platini melatih tendangan bebasnya dengan bantuan temannya yaitu penjaga gawang Mautier dan menggunakan deretan boneka untuk membentuk semacam tembok pertahanan. Tiga tahun Platini di Saint-Etienne sukses beragam, Klopp telah mengontraknya dengan tujuan untuk sukses di Piala Eropa, tetapi meskipun mendapatkan hasil yang sangat baik termasuk kemenangan 6-0 atas PSV di Piala UEFA 1979 dan 1980 dan kemenangan 5-0 di Hamburger SV di Piala UEFA musim berikutnya, Klopp tidak mampu melampaui prestasi tim Saint-Etienne yang mencapai final Piala Eropa 1976. Platini memenangkan gelar Liga Perancis pada tahun 1981 dengan Les Verdes, tetapi kalah di tim Saint-Etienne dalam dua final Piala Perancis melawan Bastia pada tahun 1981 dan melawan Paris Saint-Germain pada tahun 1982 dalam pertandingan terakhirnya untuk Klopp sebelumnya. Di Juventus Platini mewarisi nomor punggung 10 dari Liam Brady yang baru saja hengkang, dalam tim yang menampilkan banyak anggota skuad Piala Dunia Italia yang menang. Platini memiliki pengenalan yang sulit ke sepak bola Italia. Dia menjadi target media olahraga Italia yang menuntut, dan bahkan nyaris meninggalkan Italia pada musim dingin di musim pertamanya. Platini dan rekan setimnya Zbigniew Bonik berhasil menyerukan perubahan taktik dan di paruh kedua musim Juventus mengalami peningkatan peruntungan. Itulah sedikit profil dari Michel Platini.